Ya pemirsa dari Januari hingga Agustus tahun 2023, puluhan hektare lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jampung Parat terbakar. Dari data BPPD Tanjung Parat, setidaknya di tahun 2023 ini, terdapat 24,63 hektare lahan gambut terbakar. Dan rata-rata terjadi di lima kecamatan yang ada di Tanjung Parat. Tidak dapat dipungkiri jika pada musim kemarau, lahan yang ada di Kabupaten Tanjung Parat kerap terbakar. Bahkan tak jarang kebakaran ini juga disebabkan ulah dari orang yang tak bertanggung jawab. Dalam kurun waktu Januari hingga Agustus tahun 2023, telah terjadi kebakaran lahan sebanyak 24,63 hektare. Sekretaris BPPD Tanjung Parat, Guzirwan Rizal membenarkan, jika musim kemarau saat ini, lahan kerap terbakar dan rata-rata merupakan lahan masyarakat atau lahan APL, lahan sawit dan semak pelukar. Dan ini terdapat di lima kecamatan, yakni kecamatan Betara, Batang Asam, Pengabuan, Renah Mendalu, dan Senyerang. Tahun 2023 ini, dari Januari sampai tanggal 31 Agustus ini, lahan yang terbakar itu besar sekitar 24,63 hektare. Yang terdiri dari lima kecamatan, sekarang ini kemarin ada empat, sekarang sudah masuk senyerang. Yang berwarna hari ini, telah terjadi kebakaran lahan sekitar 3,3 hektare. Jadi saat ini, sudah mencapai 24,63 hektare. Mungkinlah mengimbauan kemasyarakat itu, jangan membakar lahan yang setelah pola. Ya itu, makanya setiap kami turun ke lapangan, kami tetap mengimbau kepada masyarakat, agar jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar. Lebih lanjut, Guzirwan menampakkan, tim Satkes Karhutla juga gencar melakukan sosialisasi terkait Karhutla, terkhusus terhadap lima kecamatan yang rentan akan terjadi kasus Karhutla. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!